Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita masuk ke dalam pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen biaya Nah untuk yang soal nomor 1 itu PT Gelora PT Gelora menyajikan data yang belum lengkap berkaitan dengan aktivitasnya selama tahun 2020 yaitu dalam soal terdapat data bahwa persediaan awal bahan bakunya itu Rp100.000 Kemudian untuk persediaan akhir bahan bakunya itu Rp150.000 untuk pembelian bahan baku dan biaya bahan baku itu belum diketahui Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung Rp1.750.000 Kemudian ada biaya overhead pabrik Rp1.120.000 Kemudian ada total biaya produksi Rp3.770.000 Dan proses dalam proses awal ini belum diketahui Kemudian ada produk dalam proses akhir Rp160.000 Kemudian ada biaya produk pemanufakturan Rp3.890.000 Kemudian untuk persediaan awal produk jadinya belum diketahui Untuk biaya produk tersedia dijual itu Rp4.620.000 Kemudian ada persediaan akhir produk jadi itu Rp610.000 Kemudian untuk biaya produk terjual itu belum diketahui Untuk penjualan Rp7.410.000 Dan laba kotor beserta biaya administrasi dan penjualan itu belum diketahui Kemudian ada laba sebelum pajak Rp1.430.000 Kemudian ada pajaknya itu belum diketahui Dan laba bersihnya itu Rp960.000 Nah kita diminta atau yang ditanyakannya itu Kita lengkapi dulu data yang belum diketahui Kemudian susunlah laporan rugi laba untuk tahun 2020 Nah langsung aja kita jawab Untuk mencari biaya bahan baku ini Kita harus menggunakan atau menggunakan rumus biaya produksi terlebih dahulu Rumusnya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung Kemudian ditambah biaya overhead Untuk biaya produksinya ini Telah diketahui dalam soal Senilai Rp3.770.000 Kita masukin ke sini Kemudian biaya bahan bakunya ini belum diketahui Jadi kita tandain dengan X Ditambah biaya tenaga kerja langsungnya itu Rp1.750.000 Kemudian ditambah biaya overheadnya Rp1.120.000 Nah jadi X X sama dengan Rp3.770.000 Dikurangi Rp1.750.000 Kemudian dikurangi Rp100.120.000 Jadi X sama dengan Rp90.000.000 Nah jadi telah diketahui bahwa untuk biaya bahan bakunya ini Senilai Rp900.000.000 Kemudian untuk mencari yang nomor satu itu pembelian bahan baku Kita menggunakan rumus biaya bahan baku yang tadi telah dihitung Nah untuk biaya bahan baku ini rumusnya Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku Kemudian dikurangi persediaan akhir bahan baku Untuk biaya bahan baku tadi itu Rp900.000.000 Untuk persediaan awal bahan baku dalam soal Rp100.000.000 Kemudian pembelian bahan baku belum diketahui jadi X Kemudian persediaan akhir bahan bakunya itu Rp150.000.000 Kemudian jadi X sama dengan Rp900.000.000 Dikurangi negatif Rp50.000.000 Nah negatif Rp50.000.000 ini didapat dari Rp100.000.000 Ditambah di negatif Rp150.000.000 Totalnya Rp950.000.000 untuk pembelian bahan baku Kemudian yang nomor tiga kita mencari persediaan awal produk dalam proses Itu menggunakan rumus biaya produk pemanufakturan Yaitu persediaan awal produk dalam proses ditambah total biaya produksi Dikurangi persediaan akhir produk dalam proses Nah untuk biaya produk pemanufakturannya ini telah diketahui dalam soal Yaitu Rp3.890.000.000 Sama dengan untuk persediaan awal produk dalam prosesnya kan belum diketahui Jadi kita kandain dengan huruf X Kemudian total biaya produksinya itu Rp3.770.000.000 Dan untuk persediaan akhir produk dalam prosesnya itu Rp160.000.000 Jadi X sama dengan Rp3.890.000.000 dikurangi Rp3.610.000.000 Nah Rp3.610.000.000 ini dari Rp3.770.000.000 dikurangi Rp160.000.000 Jadi Rp2.810.000.000.000 Jadi Rp280.000.000.000.000 Jadi persediaan awal produk dalam prosesnya itu Rp280.000.000.000 Nah untuk mencari biaya produk terjual itu menggunakan rumus sebagai berikut Yaitu biaya produk tersedia dijual dikurangi persediaan akhir produk jadi Di dalam soal diketahui bahwa untuk biaya produk tersedia dijual itu Rp4.620.000.000.000 Dan untuk persediaan akhir produk jadinya itu Rp610.000.000.000 Nah kita kurangkan saja hasilnya yaitu Rp4.010.000.000.000 Kemudian untuk mencari persediaan awal produk jadi kita menggunakan rumus biaya produk terjual Yaitu persediaan awal produk jadi ditambah biaya produk pemanufakturan Dikurangi persediaan akhir produk jadi Nah Di dalam soal telah diketahui atau telah kita hitung tadi untuk biaya produk terjualnya itu Rp4.010.000.000.000 Untuk persediaan awal produk jadi nya itu X Untuk biaya produk pemanufakturan nya itu Rp3.890.000.000.000.000 Dan untuk persediaan akhir produk jadi nya itu Rp600.000.000.000.000.000 Rp3.280.000.000 dikurangi Rp3.280.000.000. Ini dari mana? Nah, yang Rp3.280.000.000 ini hasil dari Rp3.890.000.000 dikurangi Rp610.000.000. Yaitu Rp4.010.000.000 dikurangi Rp3.280.000.000 itu Rp730.000.000. Kemudian untuk mencari lawa kotor itu rumusnya penjualan dikurangi biaya produk terjual. Untuk penjualannya Rp7.410.000.000. Kemudian untuk biaya produk terjualannya itu Rp4.010.000.000. Jadi isinya yaitu Rp3.400.000.000. Nah, ini untuk laba kotor. Kemudian untuk mencari biaya administrasi dan pemasaran itu menggunakan rumus laba sebelum pajak. Yaitu laba kotor dikurangi biaya administrasi dan pemasaran. Untuk laba sebelum pajaknya itu diketahui Rp1.430.000.000. Kemudian laba kotornya itu Rp3.400.000.000 dikurangi X karena belum diketahui. Jadi X sama dengan Rp3.400.000.000 dikurangi Rp1.430.000.000. Jadi hasilnya Rp1.970.000.000. Ini untuk biaya administrasi dan pemasaran. Kemudian kita hitung pajak. Menghitung pajak yaitu menggunakan rumus dari laba bersih. Yaitu laba sebelum pajak dikurangi pajak. Laba bersihnya diketahui Rp960.000.000. Kemudian laba sebelum pajaknya Rp1.430.000.000. Dikurangi X karena belum diketahui. Jadi X sama dengan Rp1.430.000.000 dikurangi Rp960.000.000. Hasilnya Rp470.000.000. Nah, tadi ditanyakan setelah kita melengkapi data, kemudian kita harus membuat laporan rugi laba untuk tahun 2020. Untuk laporan laba rugi tahun 2020-nya, jadi PT. Glora laporan laba rugi periode tahun 2020. Untuk penjualannya, tadi telah diketahui Rp7.410.000.000. Untuk biaya produk terjualnya, kita sudah mencari yaitu Rp4.010.000.000. Kemudian laba kotornya Rp3.400.000.000. Untuk biaya administrasi dan pemasaran, yaitu Rp1.970.000.000. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya, Rp1.430.000.000. Dan untuk pajaknya, tadi telah kita hitung yaitu Rp470.000.000. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ini. Jadi, laba bersihnya yaitu Rp960.000.000. Dan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manajemen biaya soal nomor 2. Diketahui PT. Ananda memiliki saldo perusahaan bulan Desember 2020 sebagai berikut. Untuk biaya bahan bakunya, 1 Desember itu Rp4.525.000.000. Kemudian untuk 31 Desembernya Rp5.075.000.000. Untuk produk dalam proses itu Rp6.100.000.000. Untuk 31 Desembernya Rp5.700.000.000. Untuk produk jadinya, 1 Desember Rp5.075.000.000. Dan untuk 31 Desember Rp5.125.000.000. Nah, selama bulan Desember 2020, PT. Ananda membeli bahan baku sebanyak Rp11.500.000.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung dibayarkan Rp10.800.000.000. Dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk sebesar Rp17.500.000.000. Untuk biaya administrasi dan umum sebesar Rp1.000.000.000. Dan biaya penjualan Rp2.500.000.000. Untuk laba bersihnya yang diperoleh sebesar Rp3.525.000.000. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah. Yang pertama, kita menghitung biaya utama atau prime cost. Kemudian ada biaya konversi atau conversion cost. Kemudian ada harga poko produksi atau cost of good manufacture. Kemudian ada harga poko penjualan atau cost of good sold. Dan yang terakhir adalah menghitung besarnya penjualan. Langsung saja kita jawab. Untuk biaya utama atau prime cost itu tadi dari persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku, kemudian persediaan akhir bahan baku. Nah, untuk persediaan awal bahan bakunya itu telah diketahui Rp4.525.000.000. Persediaan awal bahan baku yang 1 Desember. Nah, kemudian untuk pembelian bahan bakunya itu Rp11.500.000.000. Ini yang diketahui dalam soal. Kemudian, jadi persediaan akhir bahan bakunya yaitu Rp5.075.000.000 dikurangkan. Kemudian ada biaya bahan baku yaitu Rp10.950.000.000. Nah, jadi untuk biaya utamanya itu mencari prime cost. Persediaan awal bahan bakunya tadi Rp4.525.000.000. Kemudian untuk pembelian bahan bakunya itu Rp11.500.000.000. Dan persediaan akhir bahan bakunya yaitu Rp5.075.000.000.000 yaitu 31 Desember. Kemudian kita kurangkan, jadi biaya bahan bakunya itu Rp10.950.000.000. Kemudian ditambahkan upah langsung yaitu sebesar Rp10.800.000.000.000 sehingga prime cost-nya didapatkan Rp21.750.000.000.000. Nah, untuk menghitung biaya konversi atau conversion cost itu terdiri dari biaya overhead sebesar Rp17.500.000.000.000. Dan upah langsung Rp10.800.000.000.000.000. Kita tambahkan, jadi untuk biaya konversinya yaitu Rp28.300.000.000.000. Kemudian untuk harga pokok produksi atau cost of good manufacturers, ini biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku. Jadi sebelum kita mencari harga pokok produksinya, kita mencari biaya produksinya terlebih dahulu. yaitu biaya bahan baku ditambah upah langsung, kemudian biaya overhead. Untuk biaya bahan bakunya Rp10.950.000, untuk upah langsungnya Rp10.800.000, dan biaya overheadnya yaitu Rp17.500.000. Jadi, dijumlahkan jadi Rp39.250.000. Nah, karena biaya produksinya telah diketahui, kita mencari harga pokok produksinya, yaitu Rp6.100.000 ditambah Rp39.250.000, yaitu biaya produksi, kemudian Rp5.700.000, jadi Rp39.650.000, untuk harga pokok produksinya. Nah, untuk Rp6.100.000.000 ini, ini didapatkan dalam data, yaitu diketahui produk dalam proses, kemudian untuk Rp5.700.000.000 ini, yaitu produk dalam proses per 31 Desember, jadi hasilnya Rp39.650.000. Kemudian untuk mencari harga pokok penjualan atau cost of goods sold, ini yaitu menggunakan rumus produk jadi per 1 Desember, itu Rp5.000.000, kemudian Rp39.650.000.000, itu dari harga pokok produksi, kemudian Rp5.125.000.000 ini produk jadi per 31 Desember, jadi dijumlahkan senilai Rp39.525.000.000. Jadi, besarnya penjualan itu terdiri dari laba bersih Rp3.525.000.000, kemudian harga pokok penjualan, ini Rp39.525.000.000, kemudian ada biaya administrasi dan umum, ini Rp1.000.000.000, dan biaya penjualannya Rp2.500.000.000. Jadi, untuk besar penjualannya itu Rp46.550.000.000. Sekian pembahasan soal tengah semester tahun 2021, semoga bermanfaat dan sukses. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.